Ya Pak Mirsa untuk mengetahui seperti apa situasi terkini dari lokasi debat Cawapres kali ini sudah ada jurnalis CNBC Indonesia Andi Shalini yang akan melaporkan langsung dari Jakarta Convention Center JCC Senayan, Jakarta Pusat. Sasa sudah ramai dari tadi sore ya dengan pendukung masing-masing paslon seperti apa sebetulnya persiapan langsung dari lokasi debat yang keempat kali ini dan siapa saja yang sudah terpantau hadir di lokasi saat ini Sasa. Ya Syarifal, suasana di luar area JCC Senayan semakin marak dan juga dipadati tidak hanya oleh pendukung tapi juga simpatisan yang semakin meramaikan suasana di luar area JCC ini dan meskipun sore tadi sekitar pukul 5 sore area JCC ini gulir hujan tapi tidak menjerutkan semangat dari para pendukung paslon, para ketiga calon ini yang sudah ramai sejak sore tadi menggunakan atribut dan juga seragam yang kompak dipakai diantaranya tadi ketiga paslon ini saling beradu menjanjikan yel-yel yang sangat semarak sekali diantaranya tadi ada paslon untuk pendukung nomor 2 menggunakan baju berwarna biru muda dan juga menggunakan kemeja bomber berwarna biru yang di belakangnya bertuliskan nama Samsul kemudian untuk pendukung nomor 3 tidak kalah semarak tadi juga kompak menggunakan kemeja kotak-kotak dan juga uniknya mereka juga menggunakan topeng pingwin yang berlambangkan kesetiaan dan juga kebersamaan kemudian tadi juga sejumlah tokoh dan juga para tamu undangan sudah terpantau hadir di JCC diantaranya juga tadi ada Hufif Fahindan Parawasa kemudian ada juga Sekjen PDIP Hasto Kristianto dan kami para media juga sudah mewawancarai sejumlah tokoh penting diantaranya tadi ada Kapten Timnas Amin, Syawgi Alaidus yang meyakini bahwa akan ada kejutan dari Cawapres nomor urut 1 yang akan tentunya berlagak di malam hari ini saat itu juga ada Komandan Tim Kampanye Nasional Pemilih Muda Kawendra Lukistian yang mengatakan bahwa akan ada kejutan dari Gibran Rakyabumi pada malam ini karena dinilai bahwa Gibran adalah sosok yang dapat bekerja dengan cepat atau fast learner dan itu juga tadi ada juga Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang cukup percaya diri bahwa Mahfud MD akan tampil dengan cukup mendukung dan juga menyampaikan gagasan-gagasan karena dinilai bahwa Mahfud MD ini berasal dari rakyat sehingga juga tentunya sangat akan bisa menyampaikan isu-isu strategis yang tentunya sesuai dengan tema pada malam hari ini yaitu diantaranya sumber daya alam, energi, pangan, kemudian agraria hingga masyarakat, adat dan juga desa Pemirsa dan juga Syarifa untuk jalanan di sekitar JCC Senayan ini tidak akan ada rekayasa lalu lintas tapi akan dinilai secara situasional dan saat ini personel gabungan telah disiagakan sebanyak 2.000 personel gabungan dari Polda Metro Jaya yang pasti tentunya semakin padat dipadati oleh masyarakat di sini ini sekitar ratusan orang yang sangat memenuhi dari area dari JCC Senayan pada malam hari ini yang tentunya sangat menunjukkan antusiasme mereka untuk mendukung ketiga cawapres yang akan berlaga pada malam hari ini Syarifa Syarifa